Adakah kita berjuang sedemikian kuat untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekeliling kita? Sekali lagi, apapun agama mereka dan apapun suku yang ada pada mereka, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menunjukkan kasih, dan bukan ini merupakan sebuah kesaksian karena Allah adalah kasih. Jalom saudara-saudari, selamat bergabung kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God, masih dalam seri Kontemplasi Firman, yang kali ini saya mengambil bahan dari Matius 15, ayat 21 sampai dengan 28, Yesus dengan Perempuan Kanaan atau Perempuan Siro-Penesia. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Tuhan yang menyertai kehidupan kami, menolong kami, memberkati hidup kami, bahkan Tuhan yang sedang terus membawa kami kepada rancangan Tuhan yang terbaik. Sekali lagi Tuhan, kami mohon pertolongan roh kudus di dalam kami membaca merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti maknanya, supaya kami dapat menerapkannya di dalam kehidupan kami pribadi. Tolonglah Tuhan alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia. Berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, sang firman yang sudah menjadi sang manusia, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu Matius Pasal yang ke-15, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Dituliskan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasianilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Ibu, papa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Yesus Rabi muda dari Nasaret dengan pengajarannya yang menarik dan juga dengan kuasa Tuhan yang menyertainya sehingga ia dapat menyembuhkan orang-orang sakit, mengusir orang-orang yang kerasukan setan sehingga setannya keluar dari tubuh mereka. Dan bahkan Yesus melakukan berbagai mujizat seperti memberi makan lima ribu orang. Sebuah hal yang sangat indah memberkati banyak orang, tetapi ternyata para pemimpin agama, ahli-ahli Torah, orang-orang Parisi tidak menyukai Yesus. Mereka merasa Yesus tidak seperti para guru-guru, tidak sesuai dengan jalur pakem yang seharusnya. Dan karena itu mereka mengikuti Yesus. Mereka mencari kesalahan Yesus dan bahkan mereka sudah bersepakat untuk menangkap Yesus. Dan karena itu mereka berusaha untuk mencari kesempatan itu. Dan Yesus ingin sejenak menghindari dari para pemimpin agama ini. Dan karena itu dia menyingkir keluar dari wilayah Israel. Ia pergi ke utara dan ia memasuki perbatasan Tirus dan Sidon. Di tempat ini para pemimpin agama orang-orang Yahudi pasti tidak akan mengikuti dia oleh karena daerah orang-orang bukan Yahudi dianggapnya sebagai daerah yang najis. Dan ternyata di daerah Tirus dan Sidon ini yang berbatasan dengan wilayah Israel, popularitas Yesus. Apa yang dilakukan oleh Rabi Yesus, pengajaran, penyembuhan, pengusiran setan, mujizat juga terdengar di Tirus dan di Sidon. Paling tidak terbukti dengan ketika Yesus sampai di daerah Tirus dan Sidon ini seorang perempuan kanaan mengenali Yesus dan rombongan murid-murid mungkin menjadi sesuatu yang sangat menyolok di daerah orang-orang bukan Yahudi di mana jarang orang Yahudi ada di sana tiba-tiba Yesus dan murid-murid satu rombongan yang mungkin bukan hanya 12 murid mungkin disertai lebih banyak murid. Orang yang banyak ini rombongan orang ini pasti menarik perhatian banyak orang. Dan seorang perempuan kanaan agaknya memang dengan sengaja menantikan kedatangan Yesus ke daerah mereka. Ia mendengar berita bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Ia tertarik dengan berita bahwa Yesus dapat mengusir setan-setan dan ia berkepentingan untuk meminta pertolongan Yesus. Karena anak perempuannya kerasukan setan dan sudah lama menderita tidak ada yang bisa menolongnya. Dan ia mendengar Yesus dapat mengusir setan-setan. Ia mengikuti pemberitaan tentang Yesus. Ia berusaha untuk mengenali di mana Yesus saat itu berada. Ia menantikan kalau Yesus tiba di daerah Tirus dan Sidon. Ia berpengharapan besar. Dan ternyata hari itu tiba. Yesus bersama dengan murid-murid ada di daerahnya. Dan perempuan kanaan ini kemudian mengikuti rombongan Yesus dan murid-murid ini. Ia tidak berani untuk berada dalam jarak yang cukup dekat. Oleh karena bagi orang-orang Yahudi ia seorang kanaan siro-penisia yang dulu merupakan nenek moyang mereka musuh orang-orang Israel. Ia hanya berada dalam jarak yang cukup jauh. Tetapi ia berteriak-teriak. Ia minta perhatian Yesus. Ia menyebut Yesus sebagai anak daud. Anak daud, kasihanilah aku. Perempuan ini berusaha untuk mendapatkan perhatian Yesus. Dia berusaha untuk mendapatkan pertolongan dari Yesus. Tetapi kesulitannya adalah ia tidak bisa dengan segera mendekati Yesus seolah-olah atau dengan keyakinan bahwa bila ia mendekati Yesus ia pasti akan diterima. Ia tidak yakin apakah ia akan diterima. Ia hanya bisa berharap. Karena itu ia mengikuti rombongan Yesus sambil berseru-seru. Kasianilah aku ya Tuhan anak daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus dan murid-murid ternyata tetap berjalan dan ia pun mengikuti dan ia pun berseru. Kasianilah aku ya Tuhan anak daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dan ketika rombongan Yesus tetap saja berjalan ia pun tetap mengikuti ia pun tetap berseru dan bahkan ia berseru semakin keras. Oleh karena mungkin hanya ini kesempatan yang ia miliki untuk dapat bertemu dengan Rabi Yesus dan untuk mendapatkan pertolongan bagi anaknya. demi anak perempuannya supaya tidak lagi menderita demi kesembuhan anak perempuannya ia tetap terus mengikuti dan berteriak-teriak walaupun ia diabaikan. Dan perempuan kanaan ini kemudian mendengar murid-murid Yesus berkata kepada gurunya meminta supaya Rabi Yesus mengusir dia oleh karena ia berteriak-teriak. Ia mendengar kata murid-murid Yesus tetapi ia berpikir aku tidak minta pertolongan murid-murid aku akan minta pertolongan Rabi Yesus jikalau hanya murid-murid yang tidak menggendaki aku dan bahkan akan mengusir aku aku tetap akan mengikuti aku akan tetap minta pertolongan Yesus jika Yesus sendiri yang mengusir aku ya bagaimana lagi kalau Yesus mengusir aku berarti Yesus tidak bersedia untuk menolong anakku aku tidak bisa memaksa Yesus tetapi Yesus teriam diri Yesus tidak mengusir aku dan karena itu aku akan terus memohon aku tidak bisa berhenti untuk mendapatkan pertolongannya dan karena itu Yesus yang diminta murid-muridnya untuk mengusir dia ternyata memberikan jawaban aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel jawaban ini pun didengar oleh perempuan kanaan jadi Yesus datang hanya untuk orang-orang Israel orang-orang Israel inilah domba-domba yang Yesus seperti seorang gembala akan menggembalakannya dan bila ada yang terhilang Yesus akan mencarinya tetapi aku aku bukan orang Israel aku orang kanaan yang bahkan dulu nenek moyangku adalah musuh besar orang-orang Israel Yesus tidak datang untuk aku untuk orang kanaan untuk orang siropenesia tetapi bukankah Yesus belum mengusir aku bukankah Yesus tidak mengusir aku memangnya salah apa aku lahir sebagai seorang kanaan aku tidak minta dilahirkan sebagai orang kanaan aku pun juga tidak bisa minta dilahirkan sebagai orang Yahudi Israel bukankah itu Tuhan yang mengaturnya dan bukankah semua manusia ciptaan Tuhan dan bukankah Rabi Yesus datang dari Tuhan dan orangnya Tuhan karena itu ia tetap terus berseru dan memohon supaya Yesus mempedulikan supaya Yesus bersedia untuk menanggapi supaya Yesus bersedia untuk menolong ia tidak tersinggung ia tidak memikirkan lagi harga diri ia dengan kerendahan hati justru mendekat dan kemudian sujud menyembah kepada Yesus dan berkata Tuhan tolonglah aku ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk mendapatkan pertolongan Yesus oleh karena ia bukan Israel Yahudi ia bukan Domba tetapi ia butuh pertolongan dan Rabi Yesus orangnya Allah bisa menolong dan bukankah ini persoalan Allah oleh karena anaknya bukan sekedar sakit bukan sekedar soal tidak punya uang untuk makan tetapi dirasuki setan bukankah setan kadang-kadang terlalu besar dan terlalu kuat bagi manusia itu menjadi bagiannya Allah ia mendekat ia menyembah dan ia mengungkapkan permohonannya Tuhan tolonglah aku tetapi kali ini Rabi Yesus menjawab dia dan berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing jadi Israel Yahudi pastilah itu yang dimaksudkan sebagai anak-anak kalau begitu aku dan anak perempuanku orang kanaan orang siro penisia bukankah kami yang dimaksudkan dengan anjing aku sudah sering mendengar orang-orang Israel selalu mengatakan kepada kami orang kanaan orang siro penisia bangsa-bangsa yang bukan Yahudi najis dan anjing pun najis karena itu kami seringkali disamakan dengan anjing sudah biasa kata-kata Yesus ini aku dengar aku tidak akan tersinggung kalaupun aku dikatakan sebagai anjing kalau anak perempuanku dikatakan sebagai anjing tetapi bukankah Yesus menjawab permohonanku walaupun kata-kata jawabannya seolah-olah menutup pintu seolah-olah tidak akan mengabulkan permohonanku karena anakku karena aku bukan anak-anak Allah tetapi anjing tetapi bukankah Yesus menjawab aku berbicara kepadaku dan bukankah itu tidak akan dilakukan oleh seorang Israel lebih-lebih rabi Israel tetapi rabi Yesus menjawab aku dan karena itu perempuan kanaan ini memberanikan diri untuk menjawab Yesus benar Tuhan namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya perempuan ini sedang berkata di dalam hati dan pikirannya Ya Tuhan aku tahu bahwa aku ini seorang kanaan aku ini bukan anak aku ini bukan domba dan karena itu roti tidak disediakan untuk aku dan anakku yang disebut anjing aku tidak minta roti yang disediakan untuk anak aku cuma minta remah-remah yang jatuh dari meja tuan bagian yang sudah tidak dimakan karena sudah jatuh bukan bagian roti utuh bagian sisa bagian yang tidak sengaja terpotong dan terjatuh atau cuilan-cuilan roti yang dipakai untuk membersihkan lemah di jari-jari tangan dan kemudian dilemparkan ke bawah Tuhan aku aku tidak minta roti aku cuma minta remah-remah aku cuma minta bagian yang dibuang dari meja Tuhan dan itulah yang kemudian membuat Yesus berkata hai hai ibu besar imanmu jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki ia mengabulkan permohonanku ia menyebut aku itu apakah ini sebuah penghormatan bagiku dan ia mengatakan bahwa aku memiliki iman imanku besar dan karena aku memiliki iman dan imanku besar maka terjadilah apa yang aku inginkan apa yang aku inginkan sudah pasti kesembuhan anakku kalau begitu anakku sembuh Yesus mengabulkan permohonanku Yesus bersedia untuk menyembuhkan anakku puji syukur kepada Tuhan perempuan kanaan ini segera diliputi dengan sukacita dan syukur walaupun ia nacis walaupun ia dikatakan nanjing walaupun ia dikatakan tidak berhak untuk mendapatkan pelayanan Rabi Yesus tetapi ternyata Rabi Yesus mengabulkan permohonannya ibu papa saudara saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus pernahkah kita membaca bagian Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 ini dan muncul perasaan tidak nyaman Yesus ternyata kasar terhadap seorang perempuan Yesus ternyata mengatakan seorang perempuan yang berjuang untuk kesembuhan anak perempuannya sebagai anjing benarkah ini sesungguhnya yang dilakukan Yesus apakah itu juga yang dimaksudkan oleh Yesus ibu bapak saudara saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus kita menemukan di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28 sesungguhnya Yesus sedang mengajak walaupun ini tidak diungkapkan dengan kata-kata perempuan kanaan ini untuk menjadi partner seolah-olah mereka berdua bermain drama untuk menjadi sebuah pengajaran bagi murid-murid murid-murid Yesus yang masih tetap seorang Yahudi yang menyombongkan kebangsaannya yang menyombongkan status mereka sebagai anak-anak Allah yakin dengan kebangsaan memiliki kebanggaan dengan kebangsaan saya kira itu bukan sesuatu yang salah tetapi menjadi sombong dengan melebih-lebihkan kebangsaan sendiri dan merendahkan bangsa-bangsa lain menghina bangsa-bangsa lain itu bukan lagi kebanggaan itu rasialis dan murid-murid Yesus mengusir perempuan ini karena perempuan ini seorang kanaan dan perempuan ini mengganggu mereka tidak membuat mereka merasa nyaman mereka tidak bermaksud untuk melayani perempuan kanaan ini makin cepat diusir akan makin baik Yesus sedang hendak mengajar murid-muridnya dia hendak memakai perempuan kanaan ini menjadi sebuah teladan bagi murid-muridnya Yesus hendak menunjukkan bahwa perempuan kanaan yang direndahkan oleh murid-murid ternyata memiliki sesuatu yang indah sesuatu yang baik sesuatu yang bisa dijadikan contoh karena itu ketika perempuan ini berseru supaya Yesus mengasiani anak perempuannya yang kerasukan Yesus sengaja untuk mendiamkannya Yesus mengabaikannya supaya perempuan ini karena kecintaannya kepada anaknya tetapi juga supaya ia berjuang lebih jauh tetap terus mengikuti dan tetap terus berseru dan ketika murid-murid Yesus menyuruh supaya perempuan ini diusir saja Yesus mengatakan bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel kata-kata Yesus sesungguhnya tidak ditujukan kepada murid-murid saja tetapi ditujukan kepada perempuan kanaan ini Yesus seolah-olah menunjukkan fakta bahwa tidak ada peluang untuk mendapatkan pertolongan oleh karena perempuan ini kanaan anaknya kanaan dan bukan termasuk domba Israel yang terhilang tetapi perempuan ini ternyata maju terus dan bahkan ia kemudian mendekat kepada Yesus dan sujud menyembah dan berkata Tuhan tolonglah aku ia sepertinya sudah mengubah sebuah permohonan kepada seorang tabib kepada seorang penyembuh menjadi sebuah doa permohonan kepada Tuhan tolonglah aku dan Yesus kembali sepertinya menutup pintu bagi dirinya dengan berkata tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing dan perempuan ini pasti mengerti oleh karena orang-orang Yahudi Israel selalu menyebut bangsa-bangsa bukan Yahudi sebagai anjing sebuah kesombongan dan perempuan ini biasa menerima kalimat yang menyakitkan itu tetapi demi anaknya demi kesembuhan anaknya ia melepas harga diri ia bersedia direndahkan serendah-rendahnya ia tidak mundur dan pergi dengan marah ia justru terus maju dan berkata benar Tuhan tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus mari kita mencoba untuk menghayati peristiwa ini oleh karena sepertinya ada yang belum cukup kita pahami yaitu Yesus yang berbicara kepada perempuan kanaan ini bagaimana cara Yesus berbicara kepada perempuan kanaan ini bagaimana sikap ekspresi mimi Yesus ketika dia berbicara dengan perempuan kanaan ini siniskah dengan pandangan yang dingin ataukah ternyata Yesus berbicara dengan perempuan kanaan ini dengan muka yang cerah dengan tersenyum dan bahkan nada-nada yang ia ucapkan untuk kalimat-kalimat yang sepertinya menolak perempuan ini bukan nada-nada yang menohok bukan nada-nada yang keras bukan nada-nada yang memojokkan tetapi nada-nada yang menurut orang yang mendengar Yesus tidak serius dengan apa yang dikatakannya ibu bapak saudara-saudari kalimat yang dirasakan tidak enak bagi orang yang mendengar mungkin tidak begitu bagi orang yang mendengarnya oleh karena kalimat kata-kata itu diucapkan bukan untuk menyakiti bukan untuk menghina diantara sahabat mungkin kata-kata yang diucapkan kadang-kadang kata-kata yang tidak enak didengar orang lain bagaimana kalau kita mendengar seseorang berkata kepada orang lain dan dasar dasar kamu monyet pastilah kamu makannya pisang ada teman yang mau dikatakan monyet tuh biasa diantara mereka yang bergurau kalimat monyet yang suka makan pisang bukan sebuah nada ejekan tetapi sebuah gurauan sebuah pengakuan bahwa temannya ini begitu suka pisang sehingga ia dikatakan seperti monyet karena monyet pun suka pisang tidak ada nada menyengat tidak ada nada sinis tidak ada nada menghina bagaimana kalau kita mendengar orang juga berkata kepada orang lain dasar bandit bahkan mungkin kata yang tidak enak didengar kata-kata yang kasar dasar bajingan tua kalau itu diucapkan dengan tersenyum dan dengan nada berguruk sengatnya sudah tidak ada oleh karena memang tidak dimaksudkan untuk menghina tetapi muncul dalam kedekatan yang dekat ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bagaimana kalau terjadi ketika ibu bapak sedang dalam deretan untuk pulang dari gedung gerija menunggu untuk sampai kepada pendita bersalaman sebelum keluar dari gedung gerija dan tidak terlalu jauh dari depan ibu bapak seseorang berkata kepada penditanya anggap sese penditanya itu saya luput ini saya orang tak kira mati kata-kata yang mungkin tidak enak mengatakan kepada seorang pendita masih hidup toh anda saya kira sudah meninggal pasti anggota jemaat agak tersentak mendengar kata-kata itu tetapi kalau mereka mengerti bahwa itu teman saya sejak kita sama-sama main kelereng bagaimana dia bisa menyebut saya pak pendita sementara dia tahu persis hidup saya sebelum saya jadi pendita kalimat-kalimat yang tidak dimaksudkan untuk menghina agaknya itu yang dilakukan Yesus kepada perempuan kanaan ini misionaris untuk Papua Don Richardson ketika mengkotbahkan Matthew 15 ayat 21 sampai dengan 28 mengatakan bahwa Yesus mengajak perempuan kanaan ini untuk bermain drama ia mengucapkan kata-kata yang tidak enak aku diutus hanya kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel tetapi kepada perempuan kanaan ini sambil mengucapkan Yesus tersenyum dan di luar pengamatan murid-muridnya Yesus mengeditkan satu mata pastilah perempuan kanaan ini agak bingung walaupun ia menangkap Yesus tidak serius dengan kata-katanya karena Yesus tersenyum bukan dengan pandangan sinis dan Yesus mengedipkan mata apa maksudnya dan ketika ia mendekat dan memohon Tuhan tolonglah aku dan Yesus kemudian kembali berkata tidak pantas melemparkan roti yang disediakan bagi anak-anak kepada anjing Yesus pun kembali mengucapkan kata-kata itu dengan tersenyum dan mengakhiri kata-kata itu dengan mengedipkan matanya dan murid-murid tidak melihat Yesus sedang memberikan kepada perempuan ini dorongan untuk tetap terus maju dorongan untuk tetap terus meminta bahkan kalimat Yesus ini berbeda dengan apa yang mungkin kita baca oleh karena orang Yahudi seringkali menyamakan bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan anjing liar anjing bulukan penyakitan anjing yang menghias nias makanannya dari sampah anjing kotor kuon dalam bahasa Yunani tetapi yang Yesus katakan kepada perempuan kanaan ini bukan kuon tetapi kunaria kunaria adalah anjing kecil yang dipelihara dalam rumah anjing yang bersih anjing yang disayang dan karena itu perempuan kanaan ini segera bisa mengatakan Tuhan anjing itu ada di dalam rumah anjing itu bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya kalau anjing itu anjing liar pastilah ia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam rumah tetapi ini bukan kuon anjing liar ini kunaria anak anjing anjing piaraan anjing piaraan bisa makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Isus Kristus Isus sesungguhnya tidak rasialis oleh karena Allah mencipta semua suku bangsa Isus juga tidak mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak membanggakan kebangsaan maupun merendahkan bangsa lain karena kebangsaannya Isus pada satu sisi sedang mendorong perempuan kanaan ini supaya ia datang kepada Tuhan di dalam iman oleh karena hanya iman yang akan menyebabkan permohonan permintaan dikabulkan oleh Tuhan dan sepertinya perempuan ini dihambat tetapi Yesus sebetulnya bukan menghambat dia sedang mendorong untuk makin maju dan makin maju supaya perempuan kanaan ini beriman meminta bukan lagi sebuah permohonan kepada tabib sebuah doa kepada Allah Tuhan kasihanilah aku Tuhan tolonglah aku yang diucapkan dengan segenap harapan diucapkan dengan segenap permohonan dan diucapkan dengan segenap keyakinan dan iman bahwa Yesus berbeda dengan murid-muridnya Yesus berbeda dengan orang Israel Yahudi Yesus mempedulikannya Yesus mau untuk mengabulkan permohonannya pada sisi yang lain Yesus tidak mengajar murid-muridnya untuk melihat bahwa seorang kanaan pun bahkan seorang perempuan kanaan pun memiliki kecintaan yang begitu besar untuk anaknya berjuang untuk anaknya yang menderita dan karena itu ia rela bahkan ketika ia diabaikan permintaannya tidak dijawab didiamkan ia bersedia ketika sepertinya ia tidak dikehendaki dan disuruh pergi diusir ia tetap maju bahkan ketika ia dikatakan bukan domba Israel karena ia kanaan dan bahkan bukan anak tetapi anjing ia tetap maju dan ia berjuang ia tidak mudah putus asa ia gigih karena ia mengasihi anaknya dan pada sisi yang lain ia memiliki iman Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat bahwa bangsa-bangsa lain pun suku-suku bangsa lain pun berhak untuk mendapatkan karunia Allah berhak untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan dan pemberitaan bagi bangsa-bangsa lain ini akan tiba waktunya nanti sesudah Yesus menyelesaikan tugasnya disalibkan wapat bangkit dan mengutus murid-muridnya untuk pergi jadikanlah semua suku bangsa muridku termasuk kanan ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus saya berharap ibu bapak mengerti matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 tidak menunjukkan bahwa Yesus rasialis tidak juga menunjukkan Yesus kasar dan menghina seorang perempuan sebaliknya ia membuka diri ia menyambut ia menghargai ia mendorong supaya perempuan kanaan ini pun dari memiliki kasih yang besar juga memiliki iman yang besar bagaimana kita belajar dari matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 ini apakah kita ternyata ada di barisan murid-murid Yesus kita ini mirip dengan bangsa Israel orang Yahudi kita bangga dengan kebangsaan kita tidak salah tetapi kalau kemudian kita menyombongkan suku bangsa kita kebangsaan kita dan sekaligus kita menghina suku-suku bangsa yang lain kita rasialis adakah ternyata kita ini dididik dari kecil untuk menyombongkan kebangsaan kita kebangsaan saudara dan merendahkan suku-suku bangsa yang lain itu bukan pengajaran Yesus mari kita belajar untuk mengubah menyesuaikan dengan ajaran yang benar di sorga isinya bukan cuma suku bangsa kita di sorga isinya adalah semua suku bangsa yang beriman dan percaya apakah itu sorga yang ibu bapak ingini mari kita menyesuaikan sebelum kita sampai di sana jika ternyata kita ini sedikit atau bahkan sangat berlebihan rasialisme kita ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bagaimana kalau kita dimintai tolong seperti Yesus dimintai pertolongan oleh perempuan kanaan ini apakah kita juga memakai kriteria yang sama aku aku hanya diutus kepada domba-domba yang terhilang dari umat Israel apakah pertolongan kita itu kita berikan dengan syarat dan ketentuan berlaku kita hanya bersedia menerima atau lebih tepat kita hanya bersedia untuk mengabulkan permintaan tolong orang-orang dari kelompok tertentu dan berarti kita tidak akan menghiraukan kita akan mengabaikan tanpa berpikir kita akan menolak permohonan dari kelompok-kelompok yang lain adakah ibu bapak saudara-saudari pernah mendengar atau melihat atau mengalami bahwa ada kerompok orang-orang Kristen yang ternyata marah ketika penditanya justru memberi beasiswa bukan kepada seorang mahasiswa Kristen tetapi kepada mahasiswa yang memiliki keyakinan yang lain mengapa memberi bantuan harus dibatasi dengan Kristen atau tidak Kristen mengapa tidak melihat dari segi siapa yang membutuhkan dan siapa yang meminta pertolongan jika tidak ada mahasiswa Kristen yang minta pertolongan dan kebetulan ada mahasiswa di dekat kita yang bukan Kristen minta pertolongan dan kita mampu menolong mengapa tidak kita tolong adakah kita punya kriteria yang ternyata bukan kriteria yang sesungguhnya merupakan kriteria guru kita Yesus apakah kita bersedia untuk mengadopsi nilai-nilai Yesus bahwa yang terutama sesungguhnya bukan soal kebangsaan yang utama sesungguhnya adalah soal iman kita memiliki iman yang memungkinkan kita menjadi anak Allah apapun suku bangsa kita barang siapa beriman ia adalah anak Allah dan karena itu mari kita mengajarkan iman mari kita menularkan iman mari kita berupaya mendoakan supaya teman-teman kita pemilik keluarga kita yang belum beriman memiliki iman oleh karena itulah yang berharga dan sesungguhnya bukan hanya memiliki nilai universal ini memiliki kebenaran sampai di pengadilan Allah yang terakhir kelak ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus mari kita juga belajar dari perempuan kanaan ini seberapa besar kecintaan kita kepada keluarga kita khususnya ketika mereka sakit ketika mereka menderita ketika mereka dalam keadaan yang tidak baik adakah kita ini bersedia untuk menderita bersama dengannya adakah kita bersedia untuk menolongnya adakah kita bersedia untuk berjuang mengupayakan kebaikannya seperti ibu kanaan ini terhadap anak perempuannya demi demi untuk kesembuhan anaknya ia minta dan minta dan minta merendahkan diri direndahkan dan ia tetap terus maju adakah kita berjuang sedemikian kuat untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan di sekeliling kita sekali lagi apapun agama mereka dan apapun suku yang ada pada mereka kesempatan untuk berbuat baik kesempatan untuk menunjukkan kasih dan bukan ini merupakan sebuah kesaksian karena Allah adalah kasih ketika kita mengasihi kita berkenan kepada Allah dan Allah hadir dari berbuat kasih siapa tahu Tuhan ikut bekerja sehingga kemudian dari kasih memunculkan respek dan dari respek memunculkan iman orang-orang yang bersedia menghargai kebaikan yang ia terima dan bersedia untuk meneliti dibalik kebaikan yang diberikan kepadanya apa sesungguhnya nilai-nilai yang menolong untuk berbuat baik tersebut terjadi dan mereka menemukan ajaran Yesus teladan Yesus kasih Yesus yang sesungguhnya adalah kasih Bapak di surga Yesus Ibu bapak saudara-saudari mari kita belajar dari Perikob Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28 ini mari kita mencoba untuk menerapkannya dalam hidup kita pribadi hidup saya hidup ibu bapak saudara-saudari berbicara apakah Perikob ini kepada kita adakah kita ternyata melalui pewahyuan roh kudus kita adalah murid-murid adakah melalui pewahyuan roh kudus kita adalah ibu kanaan tersebut dan adakah ternyata melalui pewahyuan roh kudus kita harus berada di posisi Yesus untuk seseorang yang mungkin meminta pertolongan kita kiranya roh kudus memberi pewahyuan kepada saudara shalom amin selamat menikmati Terima kasih.